Bisa merasakan tarikan gigitan Theona, cakerannya, beratnya, cabik-cabikannya juga kerasa guys ya. Beset Theona. Sekarang... Woy, woy. Oh naik guys. Manjat loh ini harimau. Ya ini mah posisi... Ini gila gak dilepas guys. Ada, ada, aduh. Sini Theona, sini. Woy, jangan ke kaki. Ayo B, lepasin B, ini masih nyangkut loh guys. Oh berat kan, naik itu. Manjat. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, jadi hari ini gue mau bikin konten ya bareng Baby Theona. Dan ini adalah sebuah eksperimen ya. Dan gue yang pertama kali disini untuk melakukan hal ini. Karena ini menyangkut kedepannya ke tamu yang akan datang kesini. Jadi... Nih guys. Manjat guys. Itu harimau macam apa itu? Manjat kayak gitu cipu Theona ya. Jadi guys, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Seperti Tiger Cage. Gue lakuin dulu pertama kali. Gue ngecek dulu keamananya sebelum tamu main kesini. Atau nggak yang collab main kesini. Seperti Tiger Cage ya. Terus juga pelewet Selen. Pake baju. Pake digigit gitu ya. Arik tambang juga ya. Nah, sekarang gue mau bikin... Playing with Theona guys. Nah, ini adalah sebuah eksperimen baru ya. Main sama Theona. Karena gue terinspirasi dari tokoh-tokoh konservasi dunia. Seperti Steve Irwin. Dave Delthamoni. Itu mereka gimana caranya untuk menjembatani manusia dan binatang. Jadi biar manusia itu lebih careful binatang. Bisa lebih deket dengan cara yang aman. Dan tidak melanggar etika satwa guys. Oke, jadi kita mau main sama Theona. Tapi gue gak akan polosan seperti ini. Yang seperti biasa akan menjadi sobek-sobek di tangan gue. Dan luka-luka. Jadi gue akan menggunakan baju anti gigit seperti ini guys ya. Ini yang tebal banget. Gue pernah pake sama Selen ya. Gue pernah pake sama Selen. Nah, ini akan kita coba ke Theona guys. Kenapa? Karena pertama, Theona itu gigitnya kencang banget tuh. Gigitnya walaupun main main tapi kencang berbahaya. Jadi kalau gue masuk pake ini. Aman dari gigitan Theona. Dan gue bisa lebih dekat melihat Theona. Dan ini akan gue aplikasikan nantinya ke tamu yang akan kesini ya. Kita lihat dulu. Sekarang kan coba dulu eksperimen. Kalau aman lanjutin. Kalau enggak ya, jangan ya. Dan juga yang penting tidak melanggar etika satwa tidak menyiksa binatang. Bagi Theona ini adalah engagement atau enggak. Hiburan baru bagi dia ya. Apalagi mukanya beda-beda antara tamunya datang. Siapa kita gak tahu. Oke, sesungguhnya Theona Harim Harimur disini tuh. Senem banget kalau ada orang kalian bisa lihat. Dia nyamperin loncet-loncet kesini. Ke arah sini doang. Karena dia pengen interaksi sama manusia. Beda sama binatang yang tidak mau berinteraksi dengan manusia. Seperti contohnya Harimau. Kalau misalkan gak mau interaksi dengan manusia. Dia akan diem di pojok. Di ujung. Menjauh dari manusia. Ngumpet kalau bisa gitu ya. Itu berarti gak mau interaksi. Gak mau ada keadaan manusia. Kalau ini, lihat guys. Kepo banget. Dia pengennya main. Pengennya main, main, dan main. Maka kita akan menyeluruhkan energinya. Terus juga aktivitasnya. Itu bersama manusia juga guys. Sekarang dia hidup bersama manusia. Disini. Oke, jadi kita lihat dulu. Baju anti gigitnya ya. Ini armor guys ya. Ini seperti biasa tebel banget guys ya. Tebelnya segini guys. Tuh. Tebelnya segini ya. Ini mah harusnya gak tembus sih. Maka kita coba dulu Theona kayak gimana. Walaupun tembus mungkin kayak kecupit dikit. Gak akan fatal sih ya. Ini sampe berdiri loh. Sitelannya berdiri gini. Gak lipat saking keras. Dan kakunya ini ya. Tebel banget guys. Ini biasanya digunakan untuk melatih anjing. Biasanya gak pernah untuk satu liar sih. Ini gak akan mempan untuk menahan gigitan. Harimau di basah. Kalau Harimau kecilnya masih bisa guys ya. Oke. Kebalik. Nah disini ada jagoan kita. Ada kurator sekaligus. Medik veteriner. Selamat siang. Abah Asyadiri. Selamat siang. Selamat siang. Oh. Astronaut. Astronaut gak bah? Jadi ini kan mau coba masukkan antena pakai ini. Ini untuk Harimau sendiri aman gak sih? Kalau kita pakai ini. Aman lah. Aman lah ya. Lebih empuk daripada bahan-bahan yang ada di kandang ya. Aman. Ini menyiksa binatang gak bah? Maksudnya bikin Teona akan gak nyaman atau gimana gak? Kalau menyiksa kayaknya enggak. Ini salah satu apa ya. Enrichment. Enrichment. Enrichment guys. Cuman ini pakai benda hidup gitu aja. Iya betul. Karena kita benda mati. Iya. Dan kebetulan benda hidupnya ya owner yang berani gitu kan. Atau nanti kru yang berani boleh. Iya kita lihat. Coba dulu bah. Makanya kita coba dulu percoba sekarang. Pertama aman gak untuk Harimau nya. Kedua aman gak buat orangnya. Betul. Kalau misalkan keduanya aman dan tidak menyiksa Harimau nya. Aman-aman aja bayar gak masalah ya. Betul. Kita lihat nyaman atau enggaknya Teona sekarang ya. Kalau Teona hising kabur ketakutan. Gak mau nyamperin berarti gak nyaman. Jangan rajutin. Jangan dipaksa. Tapi kalau misalkan dia loncat-loncat. Digit-git main. Interaksi senang. Nah rajutin ya bayar. Endrichment guys. Betul. Itu berarti di happy. Kan kita selalu bikin kegiatan di kanang gimana caranya. Biasa satuannya itu gak bosen. Betul. Salah satunya Harimau ya. Yang paling aktif gitu ya. Kalau burung tak kayaknya ya gitu-gitu aja ya. Betul. Nah ini guys ya. Jadi stebel ini ya. Sebenarnya bisa ditutup juga lehernya. Cuman kayaknya gak usah deh ya. Dan ini di sini tuh ya. Ada untuk ngamani jari guys. Ditutup gini tuh. Dalamnya pegangan gini guys. Tuh. Pegangan kan. Tinggal ditarik. Udah deh. Tutup semua. Let's go. Kita percobaan guys. Let's go. Itu Teona nya naik guys. Eh. Gak boleh. Neng. Matiasaадцou. Let's go guys. Bismillah ya. Tembus Ngani guys. Tembus Ngani. Kaki gue terbuka banget tapi ya. Ga apa lah. Coba dulu deh. Heiiih. Bismillahirrahmanirrahim. Wait. Do La Su! Do La Su! Do La Su! Hey. Hey! Oke guys sekarang Teona langsung nyamperin ya langsung nyamperin Teona guys nggak ada main-main dulu temenin Jul takutnya kalau gigit mana sakit nggak bisa ngapa-ngapain soalnya ini kita tangannya Tuh guys Teona langsung gigit gini guys ya berarti nggak stress Boy ya senang malah ini mah harimaunya ada main-main baru nih ada somsak baru biar orang bisa ngerasain oh ternyata tarikan gigitan harimau kayak gini kayak gini cakaranya seberat ini gitu guys ya tuh ini karena malah pengalaman ya experience orang tuh pengen merasakan seperti apa sih ini nggak sih nggak kena sih aman terbang teana halo teana aman guys aman apalagi kalau dijagain guys ini mah guys aduh ini gigitnya nggak lepas guys buset ya mana sekarang woy woy buset ngapain dia berat banget nggak berat kayak mau di tackle gitu loh tadi kayak mau ditarik jatuh jatuhin kebawah oh naik guys manjat loh ini harimau ya kita bisa dengan tenang enggak tenang sih lebih aman bermain sama Teona disini jadi orang yang akan kayak gua entar seperti ini bisa merasakan tarikan gigitan Teona cakaranya beratnya cabik-cabikannya juga kerasa guys ya dan bisa melihat Teona secara langsung depan muka gitu ini posisi nyangkram kayak ke leher ya ini mah posisi tenang tuh kalau ke kain suka kayak gini ya tuh guys tuh gigit tapi nggak kerasa sama sekali jauh cubitannya aja nggak kena gitu biasanya kan kalau udah besar cubitannya kena ya halo Teona tuh dia chuffing guys ya ngajak main dia tahu ini oh ini kain bukan papa asyat bukan bukan kulitnya bukan daging papa asyat jadi dia tahu kalau gua nggak pakai ini dia nggak akan gigit sekencang ini guys pasti ada lepasnya tapi kalau pakai kain seperti ini ya itu udah pasti gigitnya mantap wah Kak Irfan kok kesini terus sih Kak Irfan ayo Kak Irfan jabain lagi dulu kan masalahnya udah kan mau Teona nih Kak Irfan part 2 nih guys kayak gini gimana guys menurut kalian guys aman-aman aja ya untuk harimau juga ya dia ngajak main karena teona wow mantap berat guys ya nempel nempel guys nah kebayang Jinwara nah sekarang gua pilih salah satu orang disini yang pakai ini dan nyobain ya coba siapa ya hmm disini yang paling senor ibe ibe dulu sih coba hahaha ayo Be gantian Be cobain Be kita coba ke orang lain tapi masih orang internasin ya belum tamu luar gitu ya nanti abis ini kan coba ke keeper atau ntar coba ke anggota keluarga ke ibu cobain ya kan biar cobain tuh ibu ntar baru ke tamu luar ya ini gila nggak dilepas guys Ba ini kok nggak dilepas Ba mantep nih cengklamanya mantep iya ini instingnya bagus lah instingnya bagus lepasin aja ke temutan aduh 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 itu tuh kanuk punuk bener tuh makanya harus digain takutnya ke kepala loncat jadi ntar orang disini bisa merasakan bagaimana jika dia terkam sama harimau versi mini nya ya dengan cara yang aman pastinya oke dan tidak menyiksa binatang oke let's go lepasin teh hehehe kebuka guys kebuka guys sampe kebuka loh gila Tiana wah aduh ibu cobain bu ah ibu hehehe cobain makin yang aman no 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 ibe dulu baru ibu ini guys kita harus bekas gigitan ya nggak ada bekas ya dikit uang karena ini bagus banget kuat banget bahwa pergigitan Teona cukup kuat guys ya let's go terganti ke ibe guys oke sampe sini kontennya siap siap guys ibe guys masuk kadang Teona ya nanti teritain be ya apa yang dirasain sip oke ganti sendal ibe sendal dalam kandang semoga digigit kakinya guys ini jangan wah itu naik cuman kerasa hentakannya doang tidak kan beredam kan jadi tanya juga gigitannya nggak kerasa cuman ketarik-tarik doang udah jauh siap siap kesiap bismillahirrohmanirrohim tetep ya tegang sini Teona sini wah hei jangan ke kaki tuh guys ya gimana be berat berat kan kayak bunda as gak tuh guys kuncinya guys tuh berat kan naik gitu gak digigit aman gak kan gimana kepalanya belakang dibujur berat kan tuh guys gimana be rasanya be sedikit tegang cuman aman sih ya aman gak kerasa aman sekali kan gak kerasa cuman berat berat toang kan berat Teona gara-gara ngegelantung ini guys gigitnya tuh kita juga bisa pick up pick up Teona karena dia lagi sibuk ya lagi sibuk kesini inilah yang bikin bolong-bolong ya Teona ya kalo bikin bolong di tangannya ijur, ewol, apa kayak gitu ya Teona ya gigitnya eh tenang Teona tangannya kasih gitu ya sini Teona tangan wah gimana ya kalo dimangsa sama harimau rasanya ya kalo dimangsa gak kita apa-apa matilah hahaha dalam waktu berapa detik aja mati 2-3 detik ke lehernya 2-2 detik mati tuh ini rasanya diberegotin sama anak harimau umur 4 bulan Teona ya kebayang kalo dia tenaganya kayak gini ke kulit hancur sih sobek sih guys coba jalan-jalan tariknya ngancep oh kalo gerak makin ada tenaganya sih Teona gantung guys tuh liat gantung tuh liat tuh huh tuh Teona gigit siapa ya Teona IB lagi fokus gigit ya Teona kita kan CS ya besti inilah fashion Teona guys ya Teona yang masukannya begini sih gimana kepalanya dibawah ini udah gak akan kena apa-apa gak akan nah naik naik nah naik Teona gigit lagi lahir ayo ayo gimana abe komentar abe agak tegang ya agak tegang beda banget sama selain ga selain takutannya malah kabur kalo Teona ya makin bersemangat seharusnya harimau iya makin bersemangat dia tau dikasih kain nih buat digigit soalnya kalo misalkan dia tau bukan kain dan kain itu pasti gigitan juga disini dia lebih milih gigit kain karena tau itu gigitan mainan gitu kalo ini kan kulit ya tuh guys gigit pantat gila gila sampai sedikit loh cna nah kita keluar aja guys tinggalin aja tinggalin guys tinggalin lepasin sendiri he 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 lepasin v ini masih nyangkut loh guys gak lepas lepas diinjek kakinya hahahaha 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 Tiana kebayang sih kalo ga pake ini weh jangan nanti ini udah kan? udah kalo tanya kalo tanya kayak gila gimana gimana orang yang ga pake baju gini kita semua ngeri banget ga bisa dilihat malam dulunya nancelap sampe udah bolong bolong hahahaha heee jangan tekan hahahahahaha halo bibit ya aku lagi sibuk guys lagi sibuk inget om ibey guys cobain jangan ooo nooo Ini jari guys, lihat-lihat. Tuan-tuan juga udah. Gampang-gampang. Abang! Baik! Lihat dulu, lihat dulu. Iya, sudah, udah. Lihat dulu, lihat lagi, Bek. Udah, udah. Cukup. Keringetan. Pucet. Jari guys, karena... Jadi dulu pernah digigit sama Jinora umur setengah sekarang ya. Sampai gak bisa jalan. Cerita dulu. Cuman presur dorongan tarikannya tuh kerasa biar terobek. Biar jadi terobek, guys, digigit sama Jinora dulu umur 4 bulan. Segera ternasih persis gak bisa jalan. Gak bisa jalan sebulan. Dengan gigitan kayak tadi. Aman, orang tebel gini. Salah. Salah. Salah besar. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit gak? Enggak sih. Enggak, jangan gitu. Lumayan. Tekanan doang. Gimana, Jon? Yuuuuh. Gimana, Jon? Gimana, Jon? Gimana, Jon? Gimana, Jon? Gimana, Jon? Gimana, Jon? Kaki, sedikit lagi. Kaki, sedikit lagi. Segede Jinora gimana? Memang aja kebayangin Jinora SN gimana kalo nyerang Kukunya keluar semua tuh Suat banget guys Gimana Jor? Ini berapa hero sih? 20 berapa? 23 Serius? Apa ini? Makanya kita udah boleh bolong semua Coba jarinya keluar dikit Jangan lewat bawah Ini lebih ekstrem lewat tiger cage guys Semoga ada kamu yang mau ya Kalau Siri mau nyobain Tapi seru sih Seru kan? Manjat kan? Manjat kan? Biasanya Orang kebangkannya bisa Setiapnya bisa Makanya dari sini Siang berlewat Wah udah Tanda tolong banteng Lanjut Tiana Lanjut Ya buat Tiana Lagi kakinya Ini mah naik Ini ujian Ini kaki ke Tiana Tadu Kaki ke Tiana Wee 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 Kan aja jadi pengen masa gak kuat jangan gerak jarinya ya Allah aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi kalau aku ikhlasi Allah aku ikhlasi oke guys kita tanya Jordi ya gimana Jordi sama gak kayak Jinora untuk gigit beda ya lebih ganas ini lebih ganas karena full nutrisi guys kuat banget lu kalo gak pake mah lepas kayak guset kali jadi kalo gak pake ini tadi dimin kayak gitu mancur sih badan ini tuh jenora versi full nutrisinya ya full powernya dia punya tenaga gak habis-habis akhirnya ya guys akhirnya kita menemukan peruntukan alat ini guys ya selain kan gak mau ya kayak takut malah selain emang mentalnya beda banget menjama prinses lah ya kalo Telna ini emang harimau mantap coba cepet Dor ada yang gigit gak gak ya jangan dong aman oke guys kita cepet kasihan Jordi oke guys jadi sampe sini kontennya kita tau semua ternyata alat ini alat anti gigit kita bisa pergunakan untuk Telna karena Telna seneng banget gigit ya emang itu harimau beda sama harimau lain nah sekarang kita tanya nih yang sudah menjadi percobaan gelombang awal ya percobaan pertama-tama nih bibe dulu gimana Be dikasih bergegan nah udah 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 masih kena mental guys kita kasih waktu dulu bentar biar dia kembalikan dulu mentalnya udah hancur ya biar recovery dulu bentar baru bisa ngomong ntar karena Jordi nih gue kan pernah GG sama Jinora pas Jinora umur 40 bulan persis ukurannya sebesar ini dan ini anaknya kebetulan jadi ini Jinora banget ya dari bulan mukanya bentuknya cuma bedanya ini full nutrisi dari kecil dikasih nutrisi yang bagus akhirnya kalian lihat sendiri tenaganya luar biasa gimana yang Jinora dulu itu tenaganya gak habis-habis ya dan kuat banget gimana dia rasanya kan tenaganya lebih kuat dari Jinora jauh pas umur dia kecil iya makanya pada bolong tuh kayak lagi apa yah tuh diem aja kayak gitu kayak cardio 30 menit lari hahaha gak bohong resur terus ya pintar ikan ya dendegan mental nahan badan biar gak jatuh ya panas juga dari baju ini dan juga emang berat juga bajunya oke mantap selamat mas Yutukan Alhamdulillah Alhamdulillah ketepuk tangan untuk kunci percobaan kita guys wuuu mantap oke jadi next siapa yang akan kita bawa ke dalam kandang ya dengan pake ini tentunya aman gue akan beli boots untuk kaki biar gak gigit dan juga dijaga sama gue dan keeper jadi bisa dibilang 90% aman sebenernya kalo misalkan pake ini dan dijaga selain itu juga itu akan menjadi end respon untuk Teona bagian olahraga sebagaimana harimau dia menggigit sangat kencang pelatihan untuk rahangnya dia bisa bebas mengekspresikan sifat liarnya seperti yang tadi kita lihat dia gigit ya gimana harimau aja lah pokoknya gigit latihan olahraga biar jadi sehat mental juga bagus oke guys thank you nonton jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk mendukung channel ini kalian komen di bawah siapa yang dimasukin ke sini bareng Teona oke see you next video guys bye bye